Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Yang saya hormati pemegang saham dan iwan komisar di Kabupaten Rumpah Maluku. Yang saya hormati pimpinan badan pengurus Yoyesan Titane serta TTI dari Belanda. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta. Dan yang saya hormati Ibu Lis Maratika, Ibu Junta Hitung, dan Ibu Nona Nenisa yang berhalangkan hadir pada saat hari ini. Dan yang saya hormatkan seluruh rekan-rekan tim manajemen teknisi, produksi, dan sopir di Kabupaten Rumpah Maluku. Dan serta seluruh para teman-teman yang hadir pada hari ini. Puji dan syukur kita panjutkan kehadiran Tuhan Maha Esa karena Anda sudah berkumpul di sini dalam acara 4 tahun kerja 2024 PT Kamputir Rumpah Maluku. Sedikit stories perjalanan berdirinya PT Kamputir Rumpah Maluku sejak dari tahun 2010. Sudah hampir 14 tahun dengan melewati berbagai reorganisasi dan perubahan hingga kini menjadi PT Kamputir Rumpah Maluku. PT Kamputir Rumpah Maluku sejak tahun 2020 sudah melakukan kegiatan ekspor pala. Fully dan cengkeh sekitar 30,5 tol ke Rotterdam Belanda. Dalam tahun 2023 kemarin ada progres yang Kamputir dan para petani lakukan yaitu dalam waktu 6 bulan sejak PO masuk dari Bayer. Kejahatan ekspor dapat dilakukan pada tanggal 14 Juni 2023 di Pelabung Yusuf Yusuf Ambol. Sebanyak 4 ton bandar Ambol pala ABCD, 1 ton Fully dan 98 ton Gagat Jika. Jadi hal ini merupakan kesempatan dan juga tantangan bagi Kamputir sendiri terkhusus juga untuk bagi para petani. dan pemerintah daerah serta instansi-instansi terkait dan juga bukan pemerintah saja tapi masyarakat Maluku sendiri untuk mendapatkan mahal pala yang berkualitas dan untuk menempatkan Maluku bukan hanya sebagai bumi raja-raja tetapi bumi pala, cengkeh, kayu manis dan lain-lain yang hasil dari bumi Maluku sendiri. Sekian dan terima kasih. Ya terima kasih Ibu Syedra untuk kesempatannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan persempatan lagu dari grup Kukulele Berete. Selamat menikmati. 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 nama Tanti Tanti ini saya tapi nama belakang nama warganya tapi tadi kita sudah awal mulai kenapa datang kerja di sini kenapa nanti kerja di PNS kerja di Satpam atau tidak kerja di Pelabuhan kenapa kerja di sini ya katong kerja sini untuk katong membantu katong kebetulan kita di sini katong kerja bahwa katong lihat di sini bahwa kegunaan dari hasil rempah Maluku nih jadi di sini kebanyakan katong lihat bahwa ih pala nih sembrangan saja apalagi betakan orang kampung betakan orang lain jadi betah tahu kata ih pala dia begini-begini tapi pada saat kita kerja di sini betah liat uyu manfaat pala nih bagaimana di alam katong bilang ih pala pala yang gini nih ini dibuang saja pada ini betul buang saja pada saat di sini pada ada di sini di pala ada dua bagian bisa diekspor bisa diambil berbicara di sini katong di sini katong sortir sortir katong di sini katong sortir katong lihat kualitet pada di sini kan pala ada dua bagian dari di sini di sini ada di pala abd SS ada juga pala ekspor dengan pala tim ekspor kita abi itu apa ya Abe itu pala yang buangnya bagus yang dibutuhkan oleh sini perusaha akan dibutuh untuk apa di luar di kia ekspor di di mana lagi di luar ke Eropa khusus di Belanda juga ada ya katanya kerjasama dengan Belanda jadi katong ke ekspor ke Belanda itu usaha apa di Belanda tuh di Belanda tuh dong usaha apa bikinnya itu ramuan-ramuan ini Aduh kemarin yang katong minum sirup kemarin waktu yang katong datang dong kasih sirup itu olahan dari buah pala luar biasa-luar biasa dia punya manfaat dari pala jadi selama ini katong sing tahu kalau ini dia manfaat untuk apa datang katong kerja di sini baru uh iyo dia palau dia begini dia begitu dia tapi ini cuma pala saya atau ada disini ada kuli-kuli itu kan bunga pala bunga pala jadi pala punya bunga ketung sini juga pakai akan dibuat untuk di sini kuli biasa kayaknya dong bawa Kak Kak Belanda itu bikinnya itu ke pepai mie wangi Oke gitu itu kayaknya dia punya mie wangi dan sabun sabun mandi ini orang berapa yang kerja di sini katong sini ada total 12 orang atau perempuan 10 ya perempuan 10 laki 2 perempuan semua ibu-ibu yang kerja di sini yang laki 2 itu helper kita semua kerja di sini memang kita kerja juga kita kerja di toko toko ya dulu kita di de Royal de Royal buka barcelona situ habis de Royal kita fotokopi lalu kita datang di sini kayak Tuhan mau kehenaki kayak kita mau gimana gitu datang langsung pas kita ada perusahaan ini coba-coba kita tanya apakah perusahaan ini gue butuh karyawan sempat tanya pada kita teman iya ada karyawan kasing dong butuh karyawan kita kata isi mau kerja maksudnya iyo kita kira-kira dia pun lemaran kerja karena memang kita keinginan sekali untuk bekerja kita kepengen untuk kerja untuk membantu kita pun suami karena kita lihat kita mau kehidupan keluarga kita sendiri-sendir kemudian kita masih masuk lamaran lalu kita di panggil di interview di training sampai kerja sampai hari ini musik setiap lama kita ada bilang berapa lama tadi sudah satu tahun satu tahun ya tapi tugas mesri di sini apa ya ya setugas untuk mengawasi eh untuk bagian sortir sortir itu kok beta bisa mengerti itu sortir itu apa Sorter itu kepala yang nanti mau diekspor sebelum diekspor itu dia harus melalui proses yang namanya disortir jadi nanti ada Sorter satu Sorter dua Sorter tiga habis itu yang terakhir kalau yang paling penting itu adalah dakrum eh kalau ya kalau lewat dakrum itu tidak lihat kualitas dia cuma yang mendeteksi jauh waktu disortir itu keadaan semua baik tapi itu belum tentu baik harus lewat eh ultraviolet itu ya dakrum itu ultraviolet itu baru biar dia bentuk palanya bagus lagi tapi kalau belum masuk itu itu belum tentu kepala itu dia baik-baik kejadian di sini ya pertama ini kebutuhan atau keinginan atau suka ke apa kebutuhan kebutuhan maksudnya kebutuhan karena ya rumah tangga terus anak-anak juga yang harus atau kasih sekolah karena kalau di rumah sana kalau tidak punya usaha ya tidak dapat berhasilnya nah itu juga jadi satu faktor untuk beta supaya kita kerja ada disitu beta ketemu dengan satu orang yang dia kerja di sini waktu kita kenal beliau lah kita tanya kata ibu beta bisa kerja gak sih cuma beta punya kemauan kemauan kerja karena faktor kebutuhan juga yang kita ini oke masuk saja tapi kita bilang ibu beta ini cuma sampai SD saya punya ini dan itu ibu bilang kalau punya kemauan datang saja bawa apa yang saya punya bawa sekarang sudah jadi anak-anak tiga umur berapa yang tua itu umur 12-12 yang osmo mesti moksimab SD mafi SMP ya Pak itu sebenarnya tapi mereka kalau mereka punya anak-anak kuliah anak-anak sekarang bagaimana doma sekolah terus atau bagaimana iya Pak kalau beta mau tuh beta punya anak sekolah setinggi mungkin jangan karena sulia beta nih saya sekolah maksudnya ya akhirnya mau cari kerja susah tapi Tuhan tolong beta dapat bekerjaan di tempat yang beta mau begitu tapi anak-anak lihat mamas mana tuh iya itu penting waktu beta tinggal di rumah sana kepala itu kurang diangkat karena don yang membiaknya tuh cengkeh nah dari sini beta kerja di sini maksudnya oh berarti nilai paling juga bagus luar biasa jadi waktu beta pulang ke sana kita bisa promosikan disana kalau kepala itu punya nilai itu bagus kalau katong bikin dia bagus cara penanganannya cara taruhnya bagaimana biasanya kan banyak banyak dorong karena beta sudah kerja di sini jadi beta sudah tahu penanganan pala seperti apa tadi tanpa yang bagaimana aman sungguhnya bagaimana itu tetap juga bisa kasih tahu di petani-petani kalau penanganannya seperti ini supaya hasilnya juga ini sih juga ya coba gimana ya sudah kumpul sekumpul orang sudah bikin pendaftaran pendaftaran ya pendaftaran untuk petani-petani pala itu ya Oman ya kurang lebih ada empat puluh orang nanti kita sama-sama dengan dari ayasan dari kemboti ini nanti akan pulang ke sana sosialisasi bagaimana itu kelompok itu bekerja ke depan itu seperti apa hasilnya juga mungkin nantinya akan di bawah di sini semua itu orang-orang petani ya ya itu orang laki atau orang perempuan bagaimana tersebut ada perempuan ya ada anak-anak muda juga turut untuk program ini atau bagaimana ya ada juga kalau kita ingat umurnya berapa-apa kira-kira yang turun 30-an sudah bernikah juga sudah rumah tangga di sini juga income untuk mereka juga bikin perempuan ya tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.